Kalau kecepatan adalah perubahan perpindahan dalam kurun waktu tertentu, percepatan adalah perubahan kecepatan dalam kurun waktu tertentu. Contohnya pada grafik ini, benda memiliki kecepatan V1 pada saat T1, dan kecepatannya berubah menjadi V2 pada saat T2. Perubahan vektor di sini adalah percepatan A. Percepatan ini secara matematis adalah A sama dengan delta V per delta T. Dalam bentuk vektor, percepatan ini dapat diuraikan dalam sumbu X dan sumbu Y, sehingga menjadi A sama dengan delta VXI tambah delta VYJ per delta T, sama dengan delta VX per delta TI tambah delta VY per delta TJ. Dan seperti pada kecepatan, delta VX per delta T adalah AX dan delta VY per delta T adalah AY, sehingga percepatan ini menjadi A sama dengan AXI tambah AYJ. Besarnya percepatan rata-rata ini adalah A sama dengan akar AX kuadrat tambah AY kuadrat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan rata-rata untuk selang waktu yang sangat sebentar atau mendekati 0. Secara matematis, ini adalah A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T sama dengan dV per dt. Dalam hal faktor sumbu X dan sumbu Y, hal ini menjadi A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T sama dengan dVX per dtI tambah dVY per dtJ. Kecepatan itu sendiri adalah V sama dengan dV per dt, sehingga kita bisa tuliskan juga menjadi A sama dengan limit delta T mendekati 0 delta V per delta T sama dengan dVX per dtI tambah dVY per dtJ sama dengan dkwadrat X per dtI tambah dkwadrat Y per dtJ. Contoh soalnya, sebuah benda bergerak dengan fungsi kecepatan VT sama dengan 2T kuadrat minus 5T plus 8. Tentukanlah percepatan rata-rata partikel pada selang waktu T sama dengan 2 second sampai T sama dengan 5 second dan percepatan sesaat pada saat T sama dengan 4 second. Untuk menghitung percepatan rata-rata, kita hitung dulu kecepatan saat T sama dengan 2 second dan T sama dengan 5 second. Saat T sama dengan 2 second, V sama dengan 2 kali 2 kuadrat minus 5 kali 2 tambah 8 sama dengan 6 meter per second. Untuk T sama dengan 5 second, V sama dengan 2 kali 5 kuadrat minus 5 kali 5 tambah 8 sama dengan 33 meter per second. Dan selang waktunya adalah 5 second minus 2 second sama dengan 3 second. Jadi, percepatan rata-ratanya adalah delta V per delta T sama dengan 33 minus 6 per 3 second sama dengan 27 per 3 sama dengan 9 meter per second kuadrat. Untuk menghitung percepatan sesaat, kita cari fungsi turunan pertamanya. A sama dengan DV per DT sama dengan D2T kuadrat minus 5T plus 8 per DT sama dengan 4T minus 5. Jadi, saat T sama dengan 4 second menjadi A sama dengan 4 kali 4 minus 5 sama dengan 11 meter per second kuadrat. Sama halnya dengan fungsi posisi dari kecepatan, kecepatan dapat diperoleh dengan integral dari percepatan, V sama dengan V0 tambah integral 0 sampai T, A, DT. Kalau secara grafik percepatan seperti ini, integral ini adalah luas di bawah grafik yang berarti adalah besarnya kecepatan. Contoh soalnya, sebuah benda memiliki kecepatan awal 2 meter per second dan percepatan benda tersebut memiliki fungsi A sama dengan 6T minus 3 meter per second kuadrat. Tentukanlah fungsi kecepatan benda dan kecepatan benda saat T sama dengan 4 second. Fungsi kecepatan B adalah V sama dengan V0 tambah integral A, DT sama dengan 3 tambah integral 6T minus 3 DT sama dengan 3 plus 3T kuadrat minus 3T. Jadi, saat T sembilan 4 second, V ini sama dengan 3 tambah 3 kali 4 kuadrat minus 3 kali 4, sama dengan 39 meter per second Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smaterindo.com atau bisa ke Facebook atau ACFM Terima kasih sudah menonton!